Terkait polemik mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menegaskan prinsip dasar UKT adalah mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem mengatakan asas keadilan dan inklusivitas sudah berlaku selama ini dan semua perguruan tinggi negeri harus menjunjung tinggi kedua asas itu. UKT tidak disamaratakan untuk semua mahasiswa, melainkan akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga masing-masing mahasiswa. Komisi 10 memanggil Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi perihal polemik kenaikan drastis UKT di sejumlah PTN. Dan penjelasan rinci soal pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus, DPR juga ingin mengklarifikasi pernyataan pejabat ke Mendikbud yang mengatakan pendidikan tinggi sebagai pendidikan tersyir. Terima kasih telah menonton!